Ya, sekarang kita udah ada di Dermaga 16 untuk mengikuti kegiatan acara Eco Camp 2 hari 18. Oke, sekarang kita sudah mulai persiapan untuk menuju Pulau Kotop. Ombaknya cukup tenang, sehingga perjalanan kita menuju Pulau Kotop hanya menempuh satu jam saja. Oke, sekarang kita udah sampai, kita aja langsung persiapan. Kita membuat tenda di tepi pantai dengan view-nya langsung mengarah ke laut. Sekarang saya sedang berada di Pulau Kotop, sedang ada pelatihan atau penyeluhan elang bondol dan terumbu karang. Bagaimana cara melestarikan? Dan sekarang para peserta sedang mengikuti atau penyeluhan edukasi elang bondol, salah satu maskot Jakarta. Lang-lang ini dulunya sayapnya nih sempat dipatahkan oleh pemilik yang tidak bertanggung jawab. Dan disini mendapatkan perawatan. Jadi sebaiknya kita sekarang harus peduli terhadap hewan-hewan mulia dan hewan langka. Nah, ini adalah terumbu karang yang tidak terawat, bahkan mati. Bayangkan kalau setiap pulau terumbu karangnya rusak. Jadi kalau bukan manusia yang peduli, siapa lagi? Kita langsung mendapatkan atahan dari Satuan Marinir. Bekerja sama dengan Petamin Aiko Camp. Setelah kita ikati kawat, sekarang langsung kita tanam. Kita bawa ke laut nih. Jadi terumbu karang ini ternyata, saya baru tahu kalau terumbu karang ini adalah jenis hewan, bukan tumbuhan. Bahkan saya mengiranya dulu ini adalah sebuah batu, karena orang dulu bilangnya batu karang. Terumbu karang ini dalam satu tahun hanya tumbuh kurang lebih satu sentimeter. Maskot Jakarta Oke, sampai jumpa Pulau Kotok. I will miss you. I will miss you. Terima kasih telah menonton!